Selain plastik, sisa kertas juga menjadi salah satu masalah limbah yang sering kita temui di lingkungan sekitar. Pasti sahabat saliha sering menemui banyaknya kertas-kertas yang tidak terpakai, kemudian menumpuk dan berserakan di mana-mana. Ada yang di sudut kamar maupun tempat pembuangan. Dalam kehidupan sehari-hari, kertas merupakan salah satu barang yang sangat dibutuhkan. Terutama dipakai untuk kebutuhan pendidikan, perkantoran, atau yang lainnya. Sebagai contoh, banyak pelajar maupun mahasiswa yang menggunakan kertas untuk mengerjakan tugas, skripsi, dan yang lain-lain. Namun banyak di antara mereka yang tidak memanfaatkan kertas dengan sebaik mungkin. Dan hasilnya banyak sampah kertas yang mengganggu penglihatan. Tapi beda halnya dengan salah satu komunitas yang satu ini. Mereka justru memanfaatkan kertas-kertas yang semula limbah menjadi sebuah karya yang mempunyai nilai tambah dan nilai jual yang tinggi. Komunitas ini bernama Enigami. Para kreator pengolah limbah kertas di komunitas ini aktif loh untuk membagikan ilmu mengolah limbah kepada masyarakat. Sahabat Saliha, ada yang tahu apa sih sebenarnya Enigami itu? Yang belum tahu, berikut penjelasan dari Sarudi sebagai salah satu foundernya mengenai Enigami. Enigami itu adalah sebuah nama yang sekarang kita gencarkan menjadi salah satu kreasi limbah kertas atau teknik seni dalam mengolah limbah kertas. Seperti itu, misalkan di Jepang ada Origami, di Indonesia itu ada Enigami. Enigami itu sendiri berarti dari dua pronunciasi. Yang pertama, any from anything yang artinya apapun. Dan Gami dari bahasa Jepang artinya kertas. Jadi semua limbah kertas itu bisa digunakan menjadi karya ketika bertemu dengan Enigami. Tapi dari sisi yang lain, ketika kita semua membaca Enigami secara terbalik, Enigami secara terbalik, itu akan ketemu yang namanya Imagine. Dan dengan imajinasi, kita bisa membuat sesuatu itu jauh lebih menjadi berkarya seperti itu. Enigami itu terbentuk dari tahun 2010. Itu berawal dari saya sama rekan saya, itu kita membuat sebuah proyek kecil-kecilan pada saat itu. Kita punya hobi, passion di bidang desain. Dan tapi ternyata setelah itu, kita mencoba ikut dalam berbagai macam perlombaan. Ajang-ajang perlombaan kita ikuti dan ternyata kita diterima baik. Diterima baik, kita mendapatkan penghargaan di sana. Dan akhirnya keterusan menjadi sebuah kegiatan komunitas. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh para anggota komunitas pada saat berkumpul. Biasanya mereka saling berbagi informasi seputar recycle ataupun upcycle. Sekaligus mengajak bersama-sama untuk cinta lingkungan serta berkarya dengan limbah yang didapat. Khususnya limbah kertas dengan jenis apapun. Kertas yang didapat untuk membuat kreasi ini diperoleh dari salah satu program Enigami yang bernama Selingkuh. Hmm, bukan selingkuh yang negatif ya? Program Selingkuh itu artinya sedekah lingkungan hijau. Pada waktu masih di kuliah itu kita menggencarkan kegiatan selingkuh, di mana mahasiswa-mahasiswa sebagai penghasil limbah kertas, baik dari makalah, skripsi, tugas, dan lain sebagainya, itu bisa kita kumpulkan, terus kita manfaatkan menjadi sebuah karya, dan bisa kita berikan kepada pelapak-pelapak atau pemulung-pemulung untuk kegiatan ekonomi mereka. Untuk menghasilkan karya unik ini, Enigami memiliki beragam teknik yang biasanya digunakan pada saat berkreasi. Ada kreasi dari teknik gulung, teknik remas, teknik tempel, dan teknik pola. Dalam pembuatannya, komunitas Enigami ini bisa menghasilkan berbagai jenis karya loh sahabat saliha. Di antaranya, ada hiasan untuk ruangan, souvenir, kostum, atau juga home decor. Ada yang penasaran bagaimana mereka membuat kreasi dari limbah kertas ini? Kali ini, Rolfik sebagai salah satu founder Enigami lainnya, akan mengajarkan sahabat saliha membuat kreasi dari teknik pola. Ini dia. Saya mau mencoba membuat salah satu karya dari Enigami. Untuk bahan dasarnya itu adalah kardus. Nah, nanti kardus ini akan kita buat menjadi seperti ini. Ini adalah topeng jawa. Untuk bahan dan alatnya sendiri, di sini ada gunting, kemudian lakban kertas, ini ada lem, kemudian ada cat, dan kuasnya, dan tentu saja kardus itu sendiri. Nah, pertama untuk langkah pertamanya, di kardus ini nanti, kita tempelkan kertas HPS yang sudah berpola. Oke, berbentuk seperti topeng. Oke, terlihat. Nah, setelah itu polanya digunting. Setelah jadi seperti ini, kita ikuti pola yang sudah dibuat tadi, dan ditekuk. tengahnya. Nah, di bagian sebelah atas, tengah-tengah, di tengahnya, kita rekatkan lakban kertas. Tadi, di bagian topengnya kan, untuk contoh di sini, ada mahkota. Nah, untuk karya yang kita buat, juga kita buatkan mahkota. nanti bisa dibuat seperti bentuk lingkaran setengah ini. setelah jadi seperti ini, proses selanjutnya adalah, kita akan nanti melapisi kertas lakban ini dengan HPS, kemudian diberikan cat dasar. Ini topeng yang tadi, kita berikan cat dasar ke seluruhan secara merata. Oke, setelah sudah kering topengnya, kita bisa mulai pewarnaan sesuai dengan imajinasi kamu. Saya menggunakan warna biru dulu, untuk bagian mahkota. Selanjutnya, untuk bagian wajah, saya menggunakan warna kuningnya. Oke, ini dia jadinya, topeng jawa terbuat dari kardus sampah. Mudah kan untuk dibuat, bisa dicoba sendiri di rumah. Bagaimana sahabat Saliha, tertarik untuk mencobanya? Atau mau mengeksplore bentuk reaksi lainnya? Buat yang penasaran ingin bergabung, bisa lihat informasinya di Instagram, at anygambipeppers. Ternyata memanfaatkan bareng bekas menjadi karya seni memang mengasihkan ya sahabat Saliha. Seperti kata Sarudi ini. Sesuatu yang tidak berguna itu, bukan berarti tidak berguna. Tapi kalau kita bisa melihat dari sisi kreatif, itu justru malah berguna dan lebih bermanfaat.